It's always been about me, myself and I With our relationships, we're nothing but always the time I never wanted to be anybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak sekalian? Sehat bukan? Perkenalkan nama ibu adalah Tia Skurwiya Dewi Ibu akan mengajar kalian Pelajaran Matematika kelas 10 Bagaimana? Udah siap belajar Matematikanya? Sebelumnya, jangan lupa untuk berdoa dulu ya Yuk kita sama-sama berdoa Bismillahirrohmanirrohim Let's go Kita mulai dengan tadi pertama Yaitu Bilangan berpangkat Bentuk akar Dan logaritma Eits, jangan lupa Videonya di klik like dan komentari ya Tanda kalau kalian hadir di mapel ibu Tujuan pembelajaran apa sih yang kalian peroleh dalam daring kali ini? Yaitu Peserta didik mampu menerapkan konsep bilangan berpangkat Bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah dengan kreatif dan mandiri KD 3.1 ini akan dibahas 3 kali pertemuan ya Yang pertama adalah Bilangan berpangkat Ada pun definisi dari bilangan berpangkat adalah Perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama Atau penyederhanaan dari sebuah bilangan yang dikalikan Ada pun jenis bilangan berpangkat terbagi menjadi dua Yaitu Bilangan berpangkat sebenarnya dan bilangan berpangkat tak sebenarnya Bilangan berpangkat tak sebenarnya terbagi lagi menjadi tiga Yaitu Pangkat negatif Pangkat 0 Dan pangkat kecehan Coba kita lihat contoh bentuk pangkat eksponen Misalkan A pangkat N Artinya N itu disebut sebagai pangkat atau eksponen A disebut bilangan pokok A pangkat N disebut bilangan berpangkat A pangkat N itu artinya sama dengan A kali A kali A dengan A sejumlah N Contohnya ya 4 pangkat 3 Artinya berarti 4 kali 4 kali 4 4nya ada 3 kali 3 itu disebut pangkat 4 disebutnya bilangan pokok Dan 4 pangkat 3 disebut bilangan berpangkat Sifat-sifat dalam bilangan berpangkat Pertama Untuk perkalian A pangkat M dikalikan A pangkat N sama aja dengan A pangkat M tambah N Contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5 Sifat 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 pangkat 3 pangkat n Sifat ketiga pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 3 Sifat ketiga, perpangkatan A pangkat M dipangkatkan N Sama dengan A kali M kali N Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 Sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 Sama dengan 2 pangkat 12 Gimana? Sudah paham bukan? Mudah ya? Atau kalian malah tenang pusing? Jangan dong, masih mudah soalnya Yuk, kita ke sifat berikutnya Sifat pangkat dari perkalian A kali B dipangkatkan M Sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M Contohnya, 4 kali 3 pangkat 2 Sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 Sifat kelima adalah sifat pangkat dari pembagian A dibagi B pangkat M Sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M Contohnya, 2 per 3 dipangkatkan 4 Sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 Syaratnya, B tidak boleh sama dengan 0 Ada pun bilangan berpangkat tak sebenarnya Yaitu, bilangan pangkat negatif Contohnya, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N Kita contohkan dengan angka ya 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat min 2 Jadi berubah posisi Yang awalnya di bawah menjadi ke atas Jadi berubah menjadi negatif Ada pun sifat pangkat pecahan Contohnya, akar N dari A pangkat M adalah Sama dengan A pangkat M per N Syaratnya, N lebih besar sama dengan 2 Contohnya, angkanya yaitu Akar 3 dari 2 pangkat 5 Sama dengan 2 pangkat 5 per 3 Jenis bilangan berpangkat tak sebenarnya Satu lagi yaitu Pangkat 0 A pangkat 0 sama dengan 1 Bilangan apapun A pangkatnya 0 Bilangan sejuta pangkat 0 Nilainya adalah 1 Syaratnya, A tidak sama dengan 0 Contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1 Yuk kita latihan soal 4 A kuadrat dipangkatkan 3 Dibagi 2 A kuadrat Sama dengan 4 dipangkatkan 3 Dikali A pangkat 2 kali 3 Karena kan dipangkatkan ya Dengan 3 Per 2 A pangkat 2 kuadrat Hasilnya, 4 pangkat adalah 64 Sedangkan Kalau pangkat dipangkatkan jadi dikali Jadi A pangkat 6 Dibagi 2 A kuadrat 64 dibagi 2 Sama dengan 32 Kalau ada pembagian berarti pangkatnya dikurangi Yaitu A pangkat 6 Dikurangi 2 Sama dengan 4 Jadi hasilnya adalah 32 A pangkat 4 Sudah jelas belum? Contoh soal yang kedua Yaitu P pangkat min 1 Kali Ki pangkat 3 Kali R pangkat 2 Dan semuanya dipangkatkan 3 Dibagi P pangkat min 2 Kali Ki pangkat 3 R pangkat min 2 Semuanya dipangkatkan 3 Ingat ya perpangkatan Pangkatnya itu dikalikan Ingat rumus sebelumnya Jadi P pangkat min 1 Kali 3 Kali Ki pangkat 3 Kali R pangkat 2 Kali 3 Dibagi P pangkat min 2 Kali 3 Dikali Ki pangkat 3 Kali 3 Dan R pangkat min 2 Kali 3 Hasilnya Min 1 dikali 3 Adalah min 3 3 kali 3 Adalah 9 2 kali 3 Adalah 6 Nah Ini bawahnya juga sama Berarti min 2 kali 3 Yaitu min 6 3 kali 3 9 Dan min 2 kali 3 Adalah min 6 Selanjutnya Kita ingat Pangkat pembagian ya Jadi Kalau pembagian itu kan Dikurangin Contohnya P Pangkat min 3 Dikurangi min 6 Dikali Ki Pangkat 9 Dikurangi 9 Dan R Pangkat 6 Dikurangi min 6 Hasilnya P Min 3 Ditambah 6 Dikali Ki Pangkat 0 Kali R Pangkat 12 Sama dengan P Pangkat 3 Kali R Pangkat 12 Gimana? Sudah jelas kah? Materinya? Mudah-mudahan sudah mengerti ya Alhamdulillah Pelajaran kali ini sudah selesai Jangan lupa untuk selalu Jaga kesehatan dan kebersihan Selalu cuci tangan ya Sehabis beraktifitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat menikmati